Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapat jadi hari ini aku mau share tips buat kalian caranya buat video tiktok tiga kali sehari cuman pakai satu produk aja ini tuh lumayan bekerja banget ya buat kita yang waktunya terbatas misal ibu rumah tangga yang ngomong anak tapi kadang tuh gak sempet buat video setiap hari gitu ya kan ya namanya konten affiliate itu kan kita wajib upload setiap hari contoh tiktok shopee itu setiap hari kita harus upload video guys karena kenapa yang pertama sih yang pastinya untuk naikin komisi terus yang kedua algoritma juga penting banget buat akun kita kalau sampai gak upload tuh kayak semacam akun kalian tuh gak terdeteksi keaktifannya atau kayak semacam kita kan lagi nyari viewers dan lain-lain gitu ya kan atau nyari followers juga makanya konsisten upload tuh penting nah aku bakalan bagiin tips buat kalian yang waktunya terbatas tapi pengen tetap upload video tiga kali sehari cuman pakai satu produk aja ini lumayan bekerja sih di akun aku aku sering banget ngelakuin 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 hal-hal yang kayak gini guys ya sebentar kita akan lihat dulu contoh-contoh akun aku yang tag videonya itu sehari apa namanya uploadnya sehari kan tiga kali tapi itu itu aja gitu nah kebetulan aku baru tiga hari nih buka akun baru nanti aku bakalan share beberapa akun yang memang tag videonya itu sama jadi kayak cuman satu produk tapi di tag videonya sampai berulang-ulang bukan tiga kali aja empat kali lima kali bahkan ya nah ini adalah salah satu contoh akun aku baru buka dua hari ya satu produk doang loh ini satu produk cuman angle-nya yang beda jadi kayak yang pertama nih ini langsung tag videonya kayak gini jadi kayak dibuat cuman ditaro tapi kita ambil sampel si produknya ya terus ada voice over dari aku sendiri jadi ada yang voice over terus yang kedua ada yang cuman pakai tulisan-tulisan huk-huk kayak gini atau copywriting kayak gini terus yang kedua tag video yang kedua ini kan tag yang pertama ya dibikin kayak gini doang nih tag yang kedua itu aku buka kardus kemudian si produknya ada di dalam nah ya di dalam ini baru kita review in ini tag video yang kedua padahal produknya sama yes bener banget produknya tetap sama guys cuman kita pinter-pinter aja milih angle atau kayak pinter-pinter aja cari posisi yang bagus gitu loh itu tag yang kedua terus yang ketiga nih yang ketiga itu ada yang kayak gini latarnya beda cuman pengambilannya sama ngambil satu sampel tapi ada juga yang muter nah ini tetap produk yang sama juga cuman anglenya dibikin muter jadi kayak rotasi yang pakai nampan apa namanya ada tuh ya buletan yang bikin produk kita itu jadi muter gitu loh itu ya ini sebenarnya cuman apa namanya cara pengambilan videonya aja sebenarnya aku tag videonya cuman di hari itu aja jadi kayak ngumpulin draft aja di album nanti di uploadnya beda-beda angle kanan angle kiri kemudian juga pas buka kardus lah atau pas yang barangnya udah keluar atau pas yang masih dalam kardus ini kebetulan aku belum live sama sekali tapi guys yang CO udah lumayan banyak dan ini juga yang like pengikutnya ini juga udah ya apa namanya berjalan lah ya berarti aktif ini si akun baru ya ini estimasi 7 hari tapi kan ini gak 7 hari ya karena kan emang pendeteksiannya itu cuman per 7 hari padahal itu baru sekitar 3 harian lah ya nah kita lihat nih ini yang CO orang-orangnya ya tuh lumayan kan baru 2-3 hari tapi udah lumayan 28 yang check out nah buat kalian pun sama gitu loh ini cara pengambilan video terus aku mau liatin akun yang udah lumayan lama gitu ya yang aku kelola yang udah lumayan penghasilannya nah ini adalah akun utama jadi kayak semacam akun kesayangan lah say gitu yang penghasilannya lumayan banget nah ini pun sama kamu bisa lihat ya atau kamu bisa scroll akun yang ini ini sebenarnya produknya aku gak terlalu banyak produk cuman beda angle aja pengambilannya tuh ini tuh gak bisa dibuka guys tuh loading tunggu ya contoh nih aku contohin satu produk bio aqua ini penjualan lumayan yang paling banyak si bio aqua ini ya di bawah pasti banyak banget produk-produk FYP ini videonya itu cuman tagnya dalam satu hari cuman ada sekitar 10 pengambilan gambar yang berbeda atau pengambilan produk yang berbeda pokoknya kalian bisa scroll aja ke bawah di video aku itu banyak banget tag video seperti itu jadi lumayan bermanfaat menghemat waktu tapi kita tetap bisa menjaga kekonsistenan untuk upload video setiap hari di akun kita ya jadi buat kalian nih yang waktunya terbatas karena kita harus memaksimalkan apa ya kayak kinerja kita gitu buat upload-upload itu makanya kalian mendingan kumpulin mentahan-mentahannya di galeri jadi nanti pas mau upload itu udah langsung bisa gitu tunggu ya ini tuh ya sebenernya punya aku tuh itu-itu aja gitu tapi kan viewersnya beda-beda tuh ini ada yang 733 yang angle apa namanya buka paket tapi disini aku upload lagi cuman 200 disini 700 tapi ada lagi di bawah-bawahnya tuh ada lagi aku upload lagi cuman dapet berapa gitu tuh nih ini 500 padahal yang sama produknya sama gitu kalian bisa liat ya nih tuh itu semuanya rata-rata tag videonya cuman kayak gitu doang cuman kayak apa ya pokoknya tuh angle-nya doang yang dibedai-bedain pada produknya sama produknya itu-itu aja yang aku upload tapi tapi kan orang pasti mengira itu produknya oh baru gitu padahal itu udah aku tag video dulu nah ini juga sama seperti itulah ya kurang lebih guys yang masih bingung kayak aduh misalnya males deh setiap hari kalau harus ambil video atau harus record gak usah kamu gak usah setiap hari record cuman kamu punya mentahannya ya seperti itu itu cara aku kalau kalian bisa liat nih aku contohin album aku ya nih contoh tadi skincare ya tuh skincare itu tag video misalnya satu produk ini ya ini 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 tuh cuman beda angle aja ini juga sama produknya sama cuman yang ini masih tutup ini udah kebuka ini ada voice over dan lain-lain pokoknya seperti itu tuh ini juga masih sama lebih ke dibedain yang di tag videonya aja ini semuanya rata-rata draft draft-draft draft-draft untuk ngisi konten shopee dan tiktok kalau komisi itu udah lumayan oke banget lah ya kalian pasti yang nontonin channel aku udah pada tau komisi yang aku dapet dari si tiktok seperti itu ya guys buat kalian nih yang masih kayak nyari-nyari apa ya nyari-nyari informasi gimana cara saat-saat buat bikin video seperti itu aja gak usah bingung dan gak usah repot oke guys jadi itu dia ya tips dari aku buat kalian semoga membantu buat para pemula ya karena kan namanya juga usaha ya say dan jangan lupa like, comment, subscribe ya di channel youtube aku dan see you on my next video